Kali ini kita akan mereview satu unit mobil Toyota Fortuner G2500 ya, ini jenis Fortuner keluaran pertama kalau di Indonesia ya. Kalau Fortuner aslinya dia pertama keluar itu 2004, dia ada di Thailand ya, kemudian dari segi pasar yang rame kemudian Indonesia mulai mengimport ya. Jadi ini dia mengimport dari Thailand ya, mulai 2005. Jadi keluaran pertama 2005 ini tipe G ya. Oke, untuk varian yang pertama ini dia hanya mengadopsi bahan bakarnya bensin ya. Jadi untuk 2005-2006 semuanya bahan bakarnya bensin ya. Kemudian untuk yang 2007 baru mengeluarkan versi dieselnya, sama dengan Innova dengan mesin common rail 4 silinder ya. Kalau ini keluaran pertama masih standar tipe G ya ini. Ada yang G Luxury kemudian V, kalau V 4x4 ya, kalau yang ini kan 4x2. Ini penampakan secara umumnya. Kalau velgnya ini aslinya warnanya itu ya, silver chrome ya, cuma ini sama ini juga, dicat sendiri sama yang punya. Kemudian interiornya, dia metik ya. Jadi untuk versi yang pertama keluar itu semua bahan bakar bensin semuanya metik. Manual itu yang diesel ya, dia ada keluar manual. Ini lampu kabinnya, lampan sendiri. Kemudian AC-nya single blower, hanya depan semua ya. Ini pelat asli L, bukan mutasi yang dari luar ya, di Surabaya. 2.7G. Pakai asli atas. Kemudian, arah klik mirror. Power window. Ini fiturnya persis dengan Innova ya. Bedanya kalau yang tipe G Luxury sama V, hanya dari joknya ya. Kalau joknya ini, banyak seperti ini. Kalau yang V dari kulit asli. Kemudian kita lihat, ini transmisi yang metiknya ya. Kita nyalakan. Kilometernya ini Udo-nya jalan Rp200.000. Saya kira ini masih asli, soalnya dengan setir yang masih bagus. Tidak ada cacatnya. Kemudian kabin, dashboard, itu semuanya ya. Kalau yang kilometer tinggi atau bekas rental atau bekasnya luar pulau, pasti tidak seperti ini ya. Ini UPTI. Pajaknya bulan 6, 2021 ya. Ini meskipun 2.7G. PC-nya ini, tapi untuk konsumsinya masih tembus 1 liter itu 10-12 km ya. Hampir sama dengan konsumsi bahan bakar Innova yang 2.0. Ini sedikit review mengenai Fortuner 2.7G tahun 2005 ya.